Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rivinaldo Channel Ini baru saja aku buka warung ya teman-teman Karena ini masih pagi Di rutinitas, mungkin semua orang ya Pasti kerja ya, kerja apapun Yang penting istiqomah, yang penting telaten Insya Allah akan membuahkan hasil ya teman-teman Jadi untuk video kali ini Aku mau buat menu ya Salah satu menu Yang mungkin bisa kalian tiru ya Kalau kalian itu juga punya warung kopi atau gedai kopi ya teman-teman Meskipun gak punya ya gak apa-apa sih Dibuat usaha-usaha sampingan ya Usaha sampingan, ini jualan ya Terutama ini jualan yang makanan ya Jadi ini persiapan Karena tadi juga baru selesai datang dari pasar ya Ini belanjaan belum diturunkan Turunkan sampai belum diberesin ya Mami telurnya jualan nih Mami Kulkas Nah ini ya telurnya Beli telur tadi Nih Sisanya Juga Kita beli minyak Minyaknya telurnya Kita beli minyak Kita pake minyak ginian ya Bukan minyak Minyak apa Kang Bekas Silahkan Dipake minyak kemasan ya teman-teman Untuk jual Biar Minyaknya juga gak terlalu Terasa ya Kalau minyak ginian kan Insyaallah Enak eh Rasanya tuh enak Gak terlalu berminyak Kalau sudah goreng-gorengan Karena Yang aku jual ini juga Kebanyakan Dari gorengan ya Gorengan Memang gorengan tuh Sangat dibutuhkan ya teman-teman Untuk Terutama yang Lingkungan pedesaan Ya Itu menu wajib Yang harus ada teman-teman Karena orang desa tuh Suka nyemil Yang goreng-gorengan Makanya pada gemuk-gemuk Biasanya orang desa tuh guys Anti diet-diet Oke ya Teman-teman Langsung kita Intip istri tuh lagi Persiapan nasa Nah abis ini juga aku bantuin Mami Wih sibuk dia sih Mami guys Ayo kita Intip ya Kira-kira Ini salah satu menu Yang sangat Digemari banyak orang Ya Jadi bisa teman-teman tuh Ikuti Bisa teman-teman Jadi referensi Buat yang Jualan juga Yuk kita Intip guys Ini kita Taruh miaknya dulu Tapi berantakan ya guys Ini Karena masih Persiapan untuk Pembuatan Yang akan kita jual Kita taruh sini Minyaknya Dan ini kita Pendole Anyar ya Ya Allah Belepotan saya Melot Mami buat Berapa tusuk sayang Ya sejadinya Nanti Karena kita Mengejar waktu Sejadinya Mengejar waktu Jadi memang Disini itu Kalau Untuk Ginian Sambil Di Anu ya Teman-teman Sambil di Ada yang Bawa gitu Ada yang jualin Dititipin Dititipin Ini enak Kita tinggal Buat Nanti ada yang Bantu ngejualin Kayak gitu Kita banyak Buat semampunya Ini kita buat Sempol Ini kayaknya Kelihatan Gampang-gampang Susah ya Dan tentunya Harus bersih Tangannya Harus bersih Ya Harus bersih Yang jelas Ojo-ojo Belum luci tangan Tadi Ini kita Ya Mesti Nyelep Setengah kilo Tapi itu Setiap hari ya Guys Biar Langsung habis Kalau nanti Nginep itu Gak enak Gak enak Rasanya Jadi kita Apa itu Biar Fresh Setiap harinya Nah Disini juga Bisa Ini ada tahu Juga Ini persiapan Buat Saos Ya Eh enggak Ini tahu Anu Tahu Mercon Ini juga Tahu Mercon Kemarin Teman-teman Youtuber Banyuangi Kesini Kepetisan Makan Ginian Guys Nah Ini sampai Full Mie Berapa Tusu Ini Sayang Enggak tahu Belum Dihitung Belum Dihitung Yang jelas Seperti Satu Satu Panci Ini Teman-teman Tahunya Buat Apa Tahu Walik Tahu Mercon Ini Untuk Pembuatan Sempol Ini Yang Memang Wajib Disini Teman-teman Kira-kira Butuh Berapa Menit Sayang Oke 10 Menit Cukup Guys Gak 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 Usah Lama-lama Juga Karena Nanti Kan Ini Goreng Kita Buat Sendiri Sempol Oh Iya Gedangnya Yang Turun Tuku Gedang Habis Soalnya Satu Kemarin Disini Besar-besar Ini Seri Khas Dari Sini Jadi Harus Montok-montok Harus Jumbo-jumbo Isinya Sekarang Aku Mau Bantuin Masukin Selai Kalau Gedang-gedang Itu Selai Tapi Ini Pake Saos Ini Saos Aku Mau Masukin Saos Dulu Untuk Nanti Tutul Sempol Ya Guys Jadi Harus Kita Nanti Kita Jual 2000an Per Mika Ya Jadi Tidak Usah Mahal Mahal Yang Mending Habis Kayak Gitu Ya Teman Teman Kita Menyesuaikan Pasar Yuk Tanpa Lama Lemah Kita Bungkus Guys Karena Kita Harus Mengejar Target Waktu Ini Nanti Satu Kresek Ini Isinya Untuk Dua Sempol Ya Guys Kurang Kurang Banyak Nanti Ngikutnya Terakhiran Aja Ya Ada Nanti Ini Tetesan Jadi Ini Memang Anu Ya Teman Teman Semilan Favorit Untuk Kalangan Pedesaan Buat Kalian Yang Juga Punya Ginian Punya Usaha Gak Dikit Ini Wajib Ya Ada Menu Ginian Terutamanya Yang Punya Warung Kopi Terutamanya Gak Kebanyakan Kebanyakan Memang Suka Mami Kalau Sempol Itu Iyo Dimana Mana Nah Ini Sudah Selesai Ini Tadi Jadi 12 Porsi Nah Ini Jadi 12 Porsi Tadi Aku Hitung Ya Teman Teman Berarti 1 1 Mika Itu Isi 2 Kayak Gini Berarti Total Ada 24 Ini Juga Pembuatan Anu Ya Teman Tahu Mercon Persiapan Yang Kita Jual Pagi Ini Guys Sudah Tinggal Goreng Ini Ya Mami Tinggal Goreng Ini Gorengnya Gak Lama Habis Ini Keburu Diambil Sama Orang Yang Jual In Guys Harus Cepet Cepet Ini Teman Teman Nah Jadi Itu Ya Teman Teman Untuk Video Kali Ini Bisa Jadikan Bisa Teman Teman Jadikan Referensi Ya Buat Yang Punya Usaha Atau Mau Bisnis Jualan Makanan Ya Ini Juga Murah Meriah Insya Allah Kalau Per Kilonya Nyelep Berapa Totalnya Pokok Setengah Kilo Itu 27 Hanya 50 30.000 Sudah Cukup Untuk Modal Jualan Ginian Dan Insya Allah Hasilnya Sedikit Terasa Lumayan Terasa Jadi Itu Semoga Bermanfaat Kita Lanjut Dulu Karena Ini Kita Dikejar Sama Hewan Waktu Dikejar Sama Waktu Jadi Harus Cepet Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Bye Bye selamat menikmati